Beautiful girls all over the world I could be chasing but my time would be wasted They got nothing on you baby Nothing on you baby Nothing on you baby Nothing on you Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial mengenai Bagaimana cara membuat simulasi jaringan Dengan menggunakan 3 router pada aplikasi Cisco Packet Tracer Pertama-tama untuk membuat simulasinya Kita buka dulu Software Cisco Packet Tracer Kemudian Kita akan dihadapkan dengan menu tampilan lembah kerja dari Cisco Packet Tracer Untuk membuat simulasi jaringan dengan 3 router Komponen yang kita perlukan yang pertama adalah Router Kemudian switch Kemudian in device Ataupun PC Pertama-tama kita masukkan Router Router Kemudian Router Kemudian Masih masing-masing lokal Di sini kan ada 3 lokal Jadi Masukkan 2 PC Untuk satu switch ini Kita bisa menambahkan 24 PC Tapi Tapi di sini saya cuma menambahkan 2 PC saja Sebagai contoh simulasi jaringannya Nah Kemudian Angka selanjutnya adalah Kita menambahkan port Pada router Pada kali ini Ini tambahkan portnya adalah Di router 1 Kita menambahkan Router 2 Pada kali ini Tambahkan router yang ini Modul ini maksudnya Kita on-kan lagi Kemudian Router 2 Klik Klikkan powernya Kemudian Masukkan lagi Modul Ini Angka selanjutnya Adalah Kita Menghubungkan kabel Untuk Masing-masing router Kita menggunakan Kabel Cross Fast Ethernet 0 Dengan Fast Ethernet 0 Kemudian yang di sebelahnya Untuk router 1 Ke router 2 Menggunakan Ethernet 0 Garik 0 Garik 0 Kemudian sini Ethernet 0 Garik 0 Garik 0 Kemudian Untuk Ke switch Karena berbeda Device Jadi kita menggunakan Kabel Strike Fast Ethernet 0 Garik 1 Dihubungkan dengan Fast Ethernet 0 Garik 1 Jadi harus sesuai Nah kemudian Untuk menghubungkan PC Switch Sama Yang menggunakan Gardener Peran Diper Wof Minus Node 팀 Dat s są Ste Minus Minus Peran Minus 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 Hingus kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi router kita mulai dari router 0 router 0 klik tab config kemudian fastethernet 0 guard 0 kita masukkan IP kelas C kemudian fastethernet berharapan IP untuk ke switch ini kita masukkan IP kelas C juga 2.1 online nah ingat ya jadi pada fastethernet 0 0.0 pada router 0 kita menggunakan IP 192.108.2.1 kemudian pada fastethernet 0 garing 1 kita menggunakan IP kelas C juga 192.168.2.1 untuk ke router berikutnya jadi untuk berikutnya tinggal mengubah host terakhir dari IP router 0 jadi pada router 1 jadi pada router 1 akan buat IP untuk router 1 adalah 192 168 1.2 jadi hostnya kita jadikan kita jadikan 2 kalau di 0 1 titik 1 jadi sini 1 ini 2 kita on kan kemudian pada fastethernet 0 garing 1 kita masukkan IP kelas B yaitu kelas B itu 150 titik 70 titik 45 titik 18 misalnya kita anehkan nah untuk port ethernet 0 garing 0 garing 0 ini kita gunakan untuk menghubungkan dari router 1 ke router 2 disini masukkan 92 itu menggunakan titik 3 titik 1 lanjut ke router 2 masukkan fastethernet 0 dengan 192 168 1 titik 3 tadi kan untuk router 0 1 titik 1 untuk router 1 1 titik 2 kemudian untuk router yang kedua 1 titik 3 untuk fastethernet 0 x 1 kita masukkan IP kelas A misalnya 10 titik 0 titik 0 titik 10 titik kemudian di port 0 0 0 0 kita masukkan 192 168 itu titik 3 titik 2 tadi kan tidak 3 titik 1 terhubung terhubung kemudian langkah selanjutnya adalah kita memberikan alamat RIP router IP agar masing-masing router dapat mengenal IP jadi nanti jika kita mengirimkan pesan dari sini akan bisa sampai ke sini masukkan 192 168 itu titik titik 0 karena pas ethernet disini 1.1 kemudian kita masukkan lagi 192 168 2.0 kemudian kita masukkan juga RIP RIP pas ethernet yang ini kelas B kita copykan saja copy bukan ke RIP nya kita paste paste dan kita masukkan lagi IP ethernet non-verginal ini yang pd yaitu IP plus A ya letokkan di RIP Router 0 kemudian pada Router 1 sama masukkan copy saja ok Nah ini lagi Oke Oke kita lupa juga masukkan masih internet pada router nol copy kemudian masukkan lagi ke router IP dan berakhir masukkan IP pas internet 1 pada router 2 ke RIP router 1 copy dan kita masukkan lagi ke RIP kita paste selanjutnya masukkan saja seperti sebelumnya paste ini IP kelas A internet sampai lupa jangan lupa juga masukkan IP kelas B dan terakhir terakhir switch kelas C kelas C masukkan ke router 2 oke kemudian langkah selanjutnya adalah kita memberikan IP address pada masing-masing PC ini dimulai dimulai dari router 0 copy kan fast internet 01 IP copy terakhir kita klik desktop IP configuration kita pastikan saja nah pada IP address kita ubah pada host terakhir karena disini 2.1 jadi kita ubah menjadi 2.2 dan disini di default gateway kita pastikan saja begitu pula pada PC 1 desktop p-configuration ini kita paste dan saja karena tadi di PC 0 sudah 2.2 jadi disini 2.3 control V untuk p-1 sama copy kan IP pada fast ethernet 0 dari 1 klik PC 2 desktop IP configuration kita copy kan disini tadi kita ganti menjadi 19 ctrl V selanjutnya sama configuration paste karena tadi itu 19 tadi sekarang 20 sudah 4 napol kita akan habiskan itu ap-1 ap-1 data . terus kita akan itu pip-1 ap-1 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 ini kita ubah menjadi 11 Ctrl V pasti saja kemudian PC yang terakhir desktop IP configuration proses 11 sekarang 12 nah Ctrl V oke untuk mengetes apakah masing-masing lokal ini sudah terhubung kita cukup mirip serat ini masih saya ini memang agak lama kita klik real time klik disini maksudnya kemudian maka akan suksesful kita coba nah suksesful kita coba dari PC 5 ke PC 3 oke suksesful kemudian dari PC 5 ke PC 1 kemudian dari PC 5 seperti itu nah demikianlah tutorial bagaimana cara menghubungkan dengan router sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.